PEMILU 2016 Usai menggelar konferensi pers laporan kinerja Bawaslu tahun 2018 dalam pengawasan pemilu 2019 di kantor Bawaslu Jateng di kota Semarang, anggota Bawaslu Jateng yang membidangi divisi penindakan pelanggaran pemilu, Sri Wahyu Ananingsi, mengatakan, dalam pengawasan selama 3,5 bulan ini pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran APK dan pelanggaran kegiatan kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan yang diterbitkan aparat kepolisian. Sebanyak 48.478 buah alat peragak kampanye APK pemilu 2019 ditertibkan oleh Bawaslu Jawa Tengah di tahun 2018. Adapun hingga Desember 2018, rincian APK tersebut ditertibkan karena terpasang di tempat terlarang sebanyak 48.022, seperti dipasang di mobil dan kendaraan umum. Sementara itu tercatat daerah yang penertiban APK sangat banyak di antaranya Kudus 5.130, Rembang 3.372, Klaten 3.215, Kota Semarang 3.741, dan Brebes 3.094. Sebagian besar memang kalau yang dikatakan sebagai pelanggaran administratif itu didominasi oleh pelanggaran APK. Yang kedua adalah terkait dengan pelanggaran kampanye tanpa STTP. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan peserta pemilu bahwa ketika melakukan kampanye memang SOP atau prosedur mekanisme tata cara yang harus dilakukan oleh peserta pemilu adalah meminta STTP atau mengurus ya STTP ke polisian lebih. Vita Astuti, Semarang, TA TV